Balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velektor Update dan Terlengkap, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Di episode kali ini, gue dan tim HSR akan memberikan tips modifikasi untuk Nissan Grand Livina. Ini dia ring 16-nya. Untuk velg yang pertama, tim HSR sudah coba pasangin, ini adalah HSR Hustler. Dengan spesifikasi ring 16, lebarnya itu 7 dan 8,5, offsetnya itu 4,2 dan 35. Untuk bagian bannya, udah kita pakein aselera PHI dengan ukuran 205,55, ring 16. Nah, kalau keliatannya sih masih keliatan aman banget ya. Jaraknya juga masih jauh, nggak terlalu mepet, masih oke. Coba kita lihat bagian belakang. Untuk bagian belakang memang lebarnya agak lebih lebar ya, 8,5. Nah, dia itu agak sedikit keluar, tapi sedikit banget kayak nggak begitu keliatan sih. Maksudnya masih bisa ditoleransi. Belakangnya juga sama ya, dia pake 205,55, ring 16. Oke, itu untuk velg yang pertama, kita akan coba lihat velg yang kedua. Nah, untuk pilihan yang kedua, kita udah pasangin nih HSR Sao Melaki dengan spesifikasi ring 16, lebarnya itu 7 rata dengan offset 42. Kita pakein aselera PHI dengan ukuran 195,55, ring 16. Gue sih lebih suka ini ya, bannya ya, dibanding yang tadi ya. Udah keliatan kayak dimodifikasi gitu. Kalau yang tadi tuh masih keliatan gemuk banget bannya. Coba kita lihat bagian belakang. Karena dia lebarnya 7 rata, jadi dia nggak keluar banget. Jadi masih agak ke dalam ya, masih aman. Untuk bawa full muatan juga gue rasa masih aman banget nih. Nah, tampilannya keren ya. Jadi di drop-nya itu ada penutupnya sendiri. Nggak keliatan jadi ada berapa lubangnya. Oke, coba Heiser, komen di bawah. Untuk ring 16 kalian lebih suka yang mana? Pake yang hustler atau yang Sao Melaki? Ditunggu komentarnya. Untuk ring 17-nya, tim HSR udah coba pasangin. Ini adalah HSR Power dengan spesifikasi ring 17. Lebarnya itu 8,5 dan 10. Dengan ET-nya itu 20 ya. Jadi 20 depan, 20 belakang. Sama nih ET-nya. Nah, kita coba pasangin dengan Z-Tex HP 1000 dengan ukuran 215 x 45 ring 17. Hmm, model celong ya. Jadi keliatannya lebih elegan. Tapi kok keluarnya lumayan banyak. Ini agak keluar nih kalau menurut gue. Coba kita lihat bagian belakangnya ya. Untuk bagian belakang sendiri, memang keliatan keluar banget sih. Sangat-sangat keluar ya. Tapi balik lagi sih, ini kan tergantung selera. Kalau memang Heiser suka, aku sih no problem agak-agak keluar. Yang penting tampilannya, gue liatnya keren, gue liatnya oke. Kenapa enggak gitu. Untuk belakangnya juga sama ya. Kita pake Z-Tex HP 1000. Dengan banding itu adalah 215 x 45 ring 17. Keren sih model celongnya. Gue suka sih. Tapi kayaknya sih kalau menurut gue ya, agak kurang sih. Kita akan coba liat yang pilihan yang kedua ya. Untuk pilihan kedua, tim Heiser coba pasangin. Ini adalah HS Revo dengan spesifikasi ring 17. Lebarnya itu 7,5. Rata depan belakang, ET-nya 35 offsetnya. Kalau untuk speknya sendiri sih sebenarnya udah pas banget nih untuk Livina. Ini kita coba pasangin pake acelera PHI dengan ukuran 215 x 50. Tapi kalau gue rasa sih kayaknya agak terlalu lebar deh. Bagusnya pake 205 x 50 ya. Kalau 215 kayaknya agak-agak riskan untuk gesrot segala macem. Jadi ya kalau misalnya kalian mau pake model-model kayak gini nih. Dengan lebarnya 7,5. Rata, ET-nya 35. Pake aja bandnya yang 205 x 50. Kita lihat bagian belakang. Untuk bagian belakang sendiri, ya seperti yang tadi gue bilang. Spek veloknya itu emang udah cocok banget buat Livina gitu kan. Jadi dia rata sama bodi. Gak terlalu keluar, gak terlalu ke dalam. Gimana? Menurut kalian? Bagusan yang mana? Kalian pilih yang mana? Pilih Revo atau pilih Power? Coba komen di bawah. Untuk ring 18-nya, kita sudah siapkan ini adalah HSR Misato. Dengan spesifikasi ring 18, lebarnya itu 8,5 ya. Sama depan belakang, ET-nya 40. Nah, kita coba pasangkan dengan Forsium Hexa dengan ukuran 215 x 40, ring 18. Terlihat agak padat sih ya. Tapi harusnya kalau untuk bawa penumpang banyak, gak bisa nih kayaknya nih. Pasti agak-agak turun nih, soalnya dia lebar banget ya. Kita coba lihat bagian belakang. Untuk bagian belakangnya, rata bodi ya. Karena memang speknya gak terlalu keluar banget. Jadi rata bodi dan masih aman. Tapi kayaknya untuk bawa penumpang full kayaknya agak-agak gak bisa nih. Ya, jadi kalau kalian memang sukanya bergia berdua, bertiga, maksimal bertiga sih gue rasa masih oke. Kita coba lihat lagi ya. Ada satu lagi ring 18 yang sudah disiapkan oleh tim HSR. Untuk pilihan kedua, kita udah pasangin HSR Revenge dengan spesifikasi ring 18, lebarnya rata 8, dengan offset 42. Nah, kita pakein hasilera PHYR dengan ukuran 215-40 ring 18. Blacky banget ya, hitam banget. Ini sih masih rata bodi. Coba kita lihat bagian belakang. Untuk bagian belakang sendiri, juga masih rata bodi. Tidak terlalu keluar, tidak terlalu ke dalam. Masih oke lah ya. Tapi kayaknya kalau misalnya pakai dengan ukuran 215-40 di bagian depan, itu agak-agak... Mungkin jarak ininya tuh deket banget ya. Gak geserot itu deket. Jadi kalau misalnya emang mau pake, pake yang 205 deh. 205 kayaknya juga bisa masuk tuh. Coba kalian komen di bawah. Menurut kalian, bagusnya pake HSR Revenge apa misato nih? Coba ya, gue tunggu komentarnya. Kalau kalian sudah nyaman dengan ring 15, yaudah gak perlu naik ring lagi. Tapi coba aja diganti deh, supaya tampilannya berubah. Nah ini adalah salah satu ya, yang pertama adalah HSR 6 Roll. Dengan spesifikasi ring 15, dengan lebarnya itu 8 dan 9. Etenya itu adalah 30 dan 25. Nah ini kita pakein, bahannya 195, 55, ring 15. Hmm, kemuk sih, keren gak? Ini masih rata bodi ya. Walaupun keluar sedikit-dikit banget keluarnya, tapi masih toleransi. Kita lihat bagian belakang. Bagian belakang itu lebarnya 9. Harusnya agak keluar. Ya, memang agak keluar ya, tapi keluarnya masih bisa ditoleransi. Dan semuanya balik lagi, itu kan tergantung selera. Nah, bakalannya itu karena dia lebarnya 9, jadi bannya tuh lebih kelihatan narik ya. Jadi kayak donat-donat gitu, keren banget sih. Kita lihat pilihan yang kedua. Untuk pilihan yang kedua, kita coba pasangin. Ini adalah HSR Alcan. Nah, spesifikasi ya, ring 15, lebarnya itu 7 dan 8, dengan offset 30 dan 25. Kita pake ini, acelera 651, dengan ukuran 195, 50, ring 16. Hmm, gue sih lebih suka ini ya, daripada yang standar. Kita lihat bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang sendiri pun juga tetap lebih bagus pake 651 sih. Lebih kelihatan sporty ya. Jadi gimana menurut kalian? Lebih bagus yang mana? Yang ini, apa yang sebelumnya? Coba dong isi di kolom komentar. Nah, itu tadi beberapa pilihan yang sudah kami tawarkan. Ini adalah rangkumannya. Ada di ring 16, 17, dan 18. Juga ada di ring 15 kalau kalian gak mau ganti ban. Rekomendasi dari tim HSR sendiri, kita sih lebih merekomendasikan kalau misalnya Nissan Grand Livina ini, dipakein itu ring 16, dengan lebarnya itu 7,5 atau 7. ET-nya itu, offsetnya itu sekitar 38 sampai 45. Untuk bannya, kalian bisa pake 1,955, atau bisa pake juga 2055, ring 16. Oke, kalau kalian mau baju keren kayak gue gini, kalian bisa cek aja langsung di HSR Merchandise. Ada di sini, silahkan aja langsung di klik. Kepoin aja, mumpung lagi ada promo, setiap pembelian itu bisa mendapatkan keychain gratis. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian. Nah, terima kasih juga bagi yang udah subscribe nih. Bagi yang belum, ayo dong subscribe. Supaya gue dan tim lebih sepangat lagi untuk bikin-bikin video-video referensi bagi kalian semua. Oke, gue Aldirais undur diri. Hai server, wear style, speed your need. Intro Intro